Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di dapur lulu hari ini aku akan memasak atau akan membuat rus samak biryani atau yang disebut nasi ikan biryani ala timur tengah arab saudi nah bumbu yang sudah aku siapkan atau bahan yang sudah aku siapkan ada bawang merah yang sudah aku potong-potong dan dua potong ikan geta dan samak dan disini juga sudah aku siapkan bumbu keringnya ada tiga lembar daun salam salam kering ya ini ada girva atau kayu manis dan ada lengkuas kering dan guruhel dan gurungful ya cengkeh dan kapolaga dan disini juga tentunya ada garam melaga sagiram malih atau garam ya dan ada bubuk paprika cabai bubuk paprika atau filfil har filfil aswat atau lada hitam bubuk dan ada bumbu campur atau buharat musykel dan ada kunyit bubuk atau gurkum dan ada kunyit bubuk dan disini juga ada maratum atau bawang putih dan satu gelas beras satu gelas beras atau kasar arus nah sekarang ikannya akan aku bumbui dan akan aku balur dengan bumbu yang tadi yang sudah aku siapkan kita campur dan kita baluri ikannya sekarang akan aku goreng ikannya dan sudah panas juga minyaknya kita langsung saja goreng ikannya nah ikannya sudah matang ya kita bolak-balik dan akan aku angkat nah sekarang akan aku goreng bawang merahnya atau akan aku geli basalnya geli basal bil arabi goreng bawang bil indonesia kita goreng sampai harum bawangnya nah bawangnya sudah harum akan aku masukkan bumbu yang tadi daun salam kayu manis lengkuas cengkeh gurumpul hel girva dan masukkan juga bawang putihnya atau tum masukkan juga saus tomatnya dan tambahkan tambahkan bumbu biryani ya satu sendok makan bumbu biryani atau melaga kabir buharat biryani bufil-fil aswat atau lada bubuk satu sendok gurkum atau kunyit bubuk kita aduk-aduk tambahkan juga buharat musikal suwaya atau bumbu campur setengah sendok teh dan yang terakhir paprika dan cabai hijau fil-fil rumi ma'u fil-fil ahdor dan ikannya disini sudah aku masukkan ya untuk tukaman sama kemabat nah airnya sudah mendidih kan aku beri malih atau garam sedikit suwaya malih suwaya z atau sedikit minyak karena untuk merebus beras atau masluk rus nasinya sudah mateng sepertinya akan aku angkat dan akan aku saring juga sekarang sudah aku saring dan akan aku tuangkan separohnya di dalam panci yang tadi separoh saja terus nusuk atau separohnya nasinya caranya begini kita ketukaman sama atau ikannya juga di atasnya dan beri nasi di atasnya juga yang tadi sisanya dan tutup dan taruh di atas api kecil hotifogenar marawati nah sudah mateng karena aku angkat dan akan aku tuangkan ke piring masya Allah ini baunya harum sekali masya Allah masya Allah masya Allah tabarakallah dan nah sudah jadi bentuknya seperti ini Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen Semoga bermanfaat ya Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum Terima kasih telah menonton